Pertama saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih sudah diundang untuk hadir di acara summit ini. Dan memang betul, kebetulan, ini kan lagi kampanye ya Bapak Ibu. Memang iya lagi kampanye. Kampanye kan kita keliling gitu. Keliling, nah terus pas keliling pas jadwalnya itu di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Lubulinggau, IPB bikin acara, alumni IPB bikin acara. Untuk isu yang kita paling banyak bicarakan di dalam semua kampanye kita. Iya, ketemu Ibu-Ibu ngomongnya pangan, ke pasar ngomongnya pangan, kemana-mana kita bicaranya tentang pangan. Jadi ketika ini saya bilang ini gimana cara ngaturnya nih. Alhamdulillah diatur sana sini, walaupun terlambat, it's better late than never. Jadi Alhamdulillah sampai juga malam hari ini. Dan ke IPB ini selalu seru, misalnya, karena di sini pakarnya banyak sekali. Sekolahnya satu, tapi profesinya banyak. Iya, IPB kan terkenal. Macem-macem Pak Arief ya, Pak Arief. Dulu ada yang menyebut Institut Perbankan Bogor. Dulu, dulu, dulu. Mulai sebagian jadi Ustadz Institut Pesantren Bogor. Menurut banyak juga yang Ustadz-Ustadz dari sini. Eh, ada juga yang penyanyi. Jadilah Institut Penyanyi Bogor, kira-kira. Tapi apapun itu, yang jelas di sini dibekali dengan bekal yang luar biasa, sehingga dimanapun bisa berkiprah. Jadi saya senang sekali bisa ketemu dengan para alumni di sini, walaupun dulu saya tidak pernah berencana untuk masuk IPB. Bukan tidak apa-apa. Kenapa? Karena masuknya tanpa tes, Pak Arief. Kalau maksudnya tanpa tes itu berarti SMA-nya harus berprestasi. Betul tidak? Kalau kelasnya 80-20 ya. 80-20. Jadi yang berada di sini kira-kira anak-anak yang dulu SMA-nya hebat-hebat. Kami SMA-nya kurang hebat. Jadi tidak bisa itu ikut yang tanpa tes, tanpa tes. Kita pakai tes masih deg-degan lagi belum untuk diterima. Alhamdulillah malam hari ini jumpa. Pak Ibu sekalian, tentu saya akan berbicara tentang agro-maritim. Tapi sebelum saya berbicara tentang agro-maritim, saya ingin sampaikan pada Pak Ibu sekalian beberapa pengantar. Apa sih Pilpres ini? Apa sih yang sedang kita bicarakan sekarang ini terkait Pilpres? Apa sih leadership itu? Apa tugas utama dan terutama dari yang diberikan amanah sebagai pemimpin? Tugas pertama terutama dan nomor satu adalah mengambil keputusan. Dia menjadi ultimate decision maker di negeri ini. Pengambil keputusan. Karena itu yang kita harus ketahui adalah bagaimana cara seseorang mengambil keputusan. Karena cara mengambil keputusan ini yang akan berdampak kepada urusan-urusan yang kita miliki, macam-macam. Saya sampaikan ini di awal, Ibu sekalian, sebagai gambaran bagaimana kita bicara visi-misi. Mengambil keputusan. Jadi saya mau sampaikan bagaimana kami mengambil keputusan ketika bertugas di Jakarta. Ada empat dimensi dalam pengambilan keputusan. Satu. Satu.